Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya di Situ Doni, diskusi seputar IT. Tentunya, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kekadirat Tuhan, teman-teman bisa sehat semua, bersedia kembali lagi di menonton video yang sekiranya nanti kita akan bisa sharing bersama-sama, belajar bersama-sama. Baiklah teman-teman, untuk hari ini atau pada kesempatan kalian, kita akan sharing tentang cara membuat wireless connection sederhana menggunakan Fisco Packet Racer. Tentunya, materi ini biasanya akan bisa digunakan untuk teman-teman yang sedang belajar merancang jaringan di Fisco Packet Racer, atau juga biasanya bisa digunakan untuk materi-materi di kelas 11 TKJ ya, 11 TKJ biasanya juga membutuhkan tutorial-tutorial seperti ini. So, hari ini kita akan sharing bersama-sama dan tentunya nanti bagi para pakar yang sudah export tentunya bisa juga mengkoreksi jika seandainya video saya ada sebuah kesalahan, biar kita saling sharing jadinya. Jadi, so, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung saja ke praktikum videonya, yaitu membuat sebuah jaringan, dan, apa namanya, membuat wireless connection yang sederhana. Oke, kita langsung saja ke tutorial-nya. Let's check it out. Oke, teman-teman, kita langsung saja mulai. Kita buka dulu Cisco Packet Racer-nya, dan kita akan mencoba membuat sebuah wireless connection atau koneksi wireless yang sederhana saja. Seandainya, misal kita dihadapkan pada sebuah klien, yaitu klien kede kopi, yang di mana dia ingin mengkoneksikan atau melakukan settingan routing, wireless connection yang ada di kede kopinya. Oke, sekali lagi kita mendapatkan sebuah seorang klien, yaitu dari kede kopi, yang ingin memasang jaringan WFD kedenya. Oke, yang pertama kita buat satu buah router, di sini kemudian kita buat lagi satu buah switch, saya menggunakan 2950.24 port, kemudian kita akan mencoba menambahkan satu access point, di sini ya, satu buah access point, yaitu di sini ada wireless, kemudian saya menambahkan apt-pt, access point, access point.pt ya, di sini. Kemudian tentunya kita akan menambahkan perangkat end device, ya end device, ini kita akan coba, yang pertama adalah tentunya komputer, misalnya ini nanti ada di komputer kasir, kemudian laptop, di sini ada laptop, para customer, kemudian ada lagi tablet, tablet para customer, yang tak kalah penting tentunya adalah smartphone ya. Nah, ini berhubung tablet dan smartphone ini sudah memiliki, apa namanya, sudah memiliki koneksi Wifi, dia secara otomatis terkoneksi ke access point. Tapi kita belum melakukan settingan sama sekali nih, jadi nanti seperti apa yang akan ter-setting, biar tentunya terkoneksi dengan internet. Oke, langkah berikutnya adalah, kita akan men-setting dulu, PC dan laptop ini agar memiliki koneksi Wifi, yaitu caranya mengganti ethernetnya. Oke, caranya adalah sebagai berikut teman-teman. So, kita klik dulu pada PC, kemudian kita matikan terlebih dahulu, kita scroll dulu ya. Nah, di sini ada lankatnya yang akan kita ganti dengan dongle Wifi. So, teman-teman bisa lakukan, caranya adalah sebagai berikut, matikan dulu komputernya, kemudian drag ini ethernet ini ke kiri, kemudian kita drag ini dongle Wifi-nya untuk masuk ke PC. Kalau sudah, kita nyalakan. Ya, ini adalah dongle Wifi. Modul provide 2.4 wireless interface. Kalau bisa dibilang dongle Wifi, karena kita akan mencoba menggunakan Wifi. Kalau pun bisa menggunakan lankat, ya memang bisa saja sih. Cuma, ini kan kita lagi membahas tentang wireless connection. Lakukan langkah yang sama di laptop, cuma sedikit berbeda laptop, power-nya ada di sini ya, power-nya berbeda dengan Wifi. Kemudian, lankatnya ini kita tarik ke drag ke kiri, kemudian kita banti dengan isikan dengan dongle Wifi. Ya, kemudian kita nyalakan. Namun, untuk laptop yang sudah modern, tentunya sudah memiliki konansi Wifi. Baiklah, secara langsung, secara tidak langsung, ini untuk 4 end device-nya sudah terkoneksi ke, apa namanya, ke access point. kita tinggal langkah berikutnya, yaitu pasangkan kabel strike ini dari router ke switch, kemudian switch ke access point. Kita langsung koneksikan dengan super strike, kita koneksikan di ethernet 0, kemudian di sini kita koneksikan di ethernet 0.1. Oke, saya rapikan dulu. Oke, kemudian dari ethernet 0.2 menuju ke access point. Oke, lihat di sini hijau dan tinggal menggunakan koneksi. Namun, kita belum bisa mendapatkan ini ya, belum bisa mendapatkan dari router. Kita coba tes koneksi dulu. suksesful ini untuk jaringan secara, apa namanya, secara Wifi, tapi belum terkoneksi ke router. Jadi, kita fail. Nah, di sini ya, kita belum mendapatkan akses internet dari router. Oke, kalau untuk koneksi Wifi, karena sudah ada access point, tentunya sudah. Ini secara default kita belum setting. Kemudian langkah berikutnya adalah, kita akan melakukan setting pada router. Dan tentunya, saya berikan dulu sebuah beberapa node ya. Node dulu, biar kita nanti di sini. Saya akan menggunakan dhcp. dhcp. Jadi, tidak menggunakan IP static. Tapi, saya akan mencoba menggunakan di sini ada dhcp. Copy paste. Di sini ada dhcp juga. Paste. Ini notenya ya, catatan-catatan yang akan kita buat pada saat kita merancang sebuah sharing. Oke. Kemudian, kita coba koneksikan di sini. Nanti kita akan mencoba menggunakan untuk IP-nya adalah, kita akan menggunakan 192.168.10.1. Oke, kemudian subnet. subnet. Ini tentunya 255. 255. 255. 0. Oke. kita ini sebagai caratan bahwa ini akan terkoneksi menggunakan apa namanya menggunakan jalur yaitu untuk 10.1 ya. Jadi, namanya switch kita routernya akan terkoneksi ke suite dan kebawah menggunakan jalur yaitu 192.168.10.1. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami untuk ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencoba melakukan setting pada router. Jadi, ingat teman-teman yang digunakan adalah fase ethernet 0.0 yang akan kita setting menggunakan IP 10.1 ya. Oke. Maka, langkah berikutnya adalah kita melakukan setting pada router. Klik router. Kemudian kita pilih command line saja biar lebih cepat ya. Kita pilih now. Kemudian kita enter. Kemudian kita enable. Oke. Jadi, ini untuk settingan IP-nya sudah siap. Maka, langkah yang pertama adalah kita cek lagi configure terminal configure terminal atau bisa disingkat dengan konf.t Langkah berikutnya kita akan mencoba mengecek bahwa disini adalah yang dipakai adalah ethernet 0.0 jadi kita gunakan etherface plus ethernet 0.0 enter. Ya. Kemudian disini kita deskripsikan untuk ID-nya adalah 11.1 jadi kita melakukan IP address IP sorry IP address 192.168.10.1 spasi 255 255 255 dan 0 kita enter. So, kemudian kita lakukan no shutdown untuk menyalakan apa namanya menyalakan routernya kita no shutdown lihat teman-teman disini sudah begitu kita no shutdown disini sudah ada nyala hijau dan tinggal menunggu kemudian langkah yang berikutnya kita belum selesai tadi teman-teman kita tambahkan untuk perintah di DHCP agar nanti IP-nya adalah IP dinamik maka kita ketikan IP DHCP kemudian full wireless 1 gitu ya wireless 1 kita enter ya kemudian disitu sudah berganti dengan DHCP configuration kita teruskan teruskan teman-teman yaitu kita gunakan adalah default router default strip router kita ketikan default routernya yaitu 192.168.10.1 ya oke kita enter nah kemudian teman-teman tentunya agar kita bisa mengkoneksikan jaringan ke apa namanya ke seluruh end device ini maka kita akan menggunakan networknya adalah 10 tapi nanti di belakangnya diganti dengan 0 langkahnya adalah seperti berikut teman-teman klik network kemudian kita ketikan 192.168.10.0 jadi nanti antara 0 sampai dengan 254 yang akan diberikan kepada end device yang berkoneksi kemudian spasi 255 255 kelas C 255.0 kemudian enter kemudian kita ketikan DNS strip server nah misal contoh kita nge-pink ke servernya google misalnya gitu ya 8 8 8 4 kali kemudian enter kemudian kita ketikan exit kemudian kita ketikan exit lagi sorry exit kita ketikan exit setelah ke router kita ketikan white biar untuk menyimpan konfigurasi oke build konfigurasi oke nah kemudian kita close oke langkah berikutnya kita belum selesai teman-teman jadi kita baru saja mengkoneksikan apa namanya router ke ini tapi kita harus menyelesaikan ke sekarang kita setting dulu access point jadi ini SSID nya masih default so tentunya kita harus ganti dulu yaitu pastikan access point ini dalam keadaan menyala jadi disini ada powernya power on off nya kemudian teman-teman kita klik konfigurasi kita ke port 1 ya disini SSID nya kan masih default kita ganti sesuai dengan keinginan misalnya tadi kedai copy ya oke kemudian kita kasih security dan disini begitu kita mau mengasih password security otomatis semua end device terputus terlebih dahulu karena kita melakukan reset yaitu kita ketikkan misalnya update copy 2 saya copy kan biar nanti kita tinggal ini oke kemudian klik pastikan on kemudian kita klik oke jadi ini dalam keadaan reset nah setelah itu kita akan mencoba mengkomunikasikan ke dari pc ke access point dan laptop tablet smartphone juga ke access point caranya adalah sebagai berikut teman-teman kita ketikan kita klik saja di pc kemudian kita pilih desktop kita cari wireless yaitu klik wireless kita pilih connect kemudian kita cari refresh maka akan ketemu kedai copy nah disini kedai copy nya sudah ketemu dengan sinyal 39% kita klik kedai copy kita klik connect maka akan permintaan password tinggal kita kita copykan kedai copy copy 2 kita paste ya tadi karena sudah di copy kita klik connect ok oke kemudian di cut plus langkah yang sama untuk di laptop yaitu disini connect revise kemudian menunggu koneksi ok kedai copy connect kita pastekan password nya copy ok sudah connect kita cek dulu koneksinya koneksi ke oke sudah successful kemudian mencoba ke router langsung oke successful dari laptop ke router laptop ke router oke juga success nah kita tinggal mengkoneksikan tablet dan smartphone klik tablet jika tidak menemukan koneksi yvd disini kita bisa menggunakan konfigurasi disini adalah wireless ya SSID nya kita ganti dengan piece 2 nya saya hilang password ya authentication nya disini kita ganti dengan kedai copy 2 oke kita close kita tunggu sesaat pasti akan terkoneksi oke nah langkah terakhir untuk smartphone hal yang sama kita configuration wireless nya diganti dengan SSID jadi kita akan lakukan kayak misal di handphone kita lakukan setting oke sorry ini disini saya hapus kedai copy jadi kebetulan kita dapat klien kedai copy untuk memasang jaring wireless nya oke nah kemudian kita lakukan pengujian kalau ini sesama jaringan wireless kan oke kita ke router ya dari smartphone ke router sudah sukses dan dari tablet ke oke oke langkah pengujiannya tidak hanya sampai disini apakah di HGP nya sudah berhasil kita kita klik saja pada PC kemudian sorry misal kita mau dari PC ngeping ke smartphone oke kita klik smartphone kita cek untuk IP nya disini IP nah disini IP nya DHCP nya adalah 10 4 teman-teman ya 10 4 ingat untuk DHCP jadi kita tidak bisa mengetikan 192 disini karena dia DHCP dia bisa saja berubah-ubah bergantung dari traffic nanti traffic dan saya simpan dulu untuk hatian ini saya tp Cisco pakai pressure saya ketikkan latihan 6 untuk wireless connection set oke saya simpan dulu topologinya untuk thumbnail di youtube nanti teman-teman oke tentunya teman-teman jadi pada saat saya buat ini saya buat langsung ya result cropping ini iya oke saya ulang cropping biar lebih rapi oke saya crop saya simpan data e untuk jpeg lpng jpeg nya jpeg saya ganti di apa tadi wireless connection wireless connection oke saya save oke kemudian saya close top pain nah disini sudah saya save juga sekarang kita cek dulu untuk dhcp tadi untuk smartphone nya adalah 4 saya akan mencoba mengeping dari dari pc ya kita cek dulu untuk pc nya ip config ya ternyata pc nya mendapatkan ip 10 5 sedangkan smartphone nya tadi adalah 10 4 kita ping ke smartphone 192 168 10 4 kita enter oke reply artinya ini sudah terkoneksi dengan baik dari pc ke ini kemudian kalau ke router sekarang gini ini 10 2 ip mendapatkan 10 2 dan untuk tablet nya mendapatkan ip 10 3 oke so kita akan coba koneksikan ke router misal pin ip config dulu cek dulu sudah mendapatkan ip 10 2 kita akan coba ngeping ke router 192 168 10 1 ya replay oke teman-teman berarti koneksinya sudah berhasil jadi dari router sudah masuk ke pc client ke laptop ke tablet maupun ke smartphone so teman-teman berarti kita sudah berhasil melakukan koneksi dan ke copy tersebut sudah ada wireless koneksi oke 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 itu dia teman-teman mudah-mudahan teman-teman kembali bersemangat setelah tadi kita berhasil merancang sebuah wireless connection menggunakan Cisco Packet Racer so kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya tentunya tentang seputar IT ya teman-teman juga bisa melihat di video di playlist jadi kalau bagian Cisco Packet Racer nanti otomatis juga khusus video-video Cisco Packet Racer kemudian untuk animasi blender kemudian animasi ultra-effect so mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan tentunya kekurangan dan kesalahan akan segera kita perbaiki nanti untuk di kedepannya baiklah teman-teman itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terima kasih sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe dan komen kita akan ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya oke jangan kemana-mana tetap disitu Donnie jangan lupa hormati gurumu sayangi temanmu itulah tandanya kau murid Budiman see you and dag-dag selamat menikmati terima kasih